Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel 5 Samudria dan masih di arena kontes sapi PSI di pasar Jelok Boyolali, sahabat rakyat Nah, pagi hari ini kita akan mereview sapi yang unik Sapi yang posturnya bagus ya, eksotis, panjang sapinya Cuman yang sedikit menyita perhatian saya dan juga masyarakat pada umumnya Ini warna tubuhnya sahabat tenang Warna tubuhnya bisa seperti mbah loreng atau bisa seperti harimau seperti ini ya Ini sering disebut sapi celureng kalau di desa-desa ya, di tempat saya Celureng atau sapi apa, sapi loreng Nah, dan biasanya sapi seperti ini Di wodo ya, atau di celah belantik Biasanya, jadi belantik itu Membulinya, biar harganya lebih murah seperti itu Cuman katanya memang denger-denger sapi jenis ini kulitnya tebal, sahabat tenang Kulitnya tebal dan dengan kaki tulangan yang kasar atau tulangannya besar biasanya Jadi karkasnya katanya kurang bagus Entah itu seperti itu semua Atau hanya sapi-sapi tertentu saja Nah, tapi untuk sapi yang ada di depan saya ini Saya rasa karkasnya bagus ya Karena sapinya panjang Dan tulangannya juga tidak terlalu besar ini tulangannya, kering Sampai macan Sampai macan Sampai macan Sampai macan Nah, di samping sapi macan ini Ini kemarin yang bawa mas Ada ya, mas Dete ya Dari Lembu Suro Atau kandang Mas Joko Dari Gerabak Nah, di samping ini juga ada Batu Dewa Dan di sana ada Douglas Akankah Douglas Di kontes kali ini melampaui bintang sakti nanti ya Rival sebelumnya di kandang Oh, maksud saya Rival sebelumnya di kontes Tulungagung Untuk si bintang sakti kan menduduki peringkat kedua Lalu disusul oleh Douglas Namun, sepertinya prediksi saya Di kontes yang ada di Boyolali ini Douglas akan mengungguli bintang sakti ya Kalau dari segi posturnya sekarang Bintang sakti ada di bawah sana Di tempatnya Nah, dan ini Basu Dewa Basu Dewa ini sapi dari Jepara Sapi dari Jepara Dibeli oleh Mas Betor Dan Sekarang dibeli oleh Mas Firman Mas Tarifam atau Alesvam Balik lagi ke sapi ini Sapi celuring Atau sapi yang Unik ini dengan warna loreng Jadi warnanya itu Polanya acak ya Ada hitam Ada coklat kekuningan Persis seperti harimau Namun untuk segi postur ya Dari segi postur Sapi ini seperti sapi jenis limousin Seperti sapi jenis limousin Yang panjang sapinya Dan Perutnya Atletis ya Dapat transportnya bagus Kita lihat dari depan ya Kita lihat dari depan untuk si sapi Seluring Untuk sapi Macan ini Nah ternyata corak kepalanya Ini simental Corak kepalanya Simental Corak kepalanya Putih ya Khas bilang simental Cuman Ini yang jadi Aneh dan unik Warna kulit Di sekujur Tubuhnya yang abstrak Ini saya pangkat Dan bergaris-garis Ini dari sekian Ratu sapi yang Hadir di kontes ini Yang paling Unik ya ini Untuk namanya Saya belum tahu Dan mungkin Turun di kelas P berapa Kemarin saya juga belum lihat Mungkin di P2 ya Apa sudah dinilai Tadi kemarin ini Kayaknya sudah ada pita ini Mungkin sudah dinilai Panel mungkin Untuk proses penimbangan Penol dan penilaian Juga saya tidak bisa Meliput kemarin Nah dan ini Sapi-sapi lain Macan cepat Tidak 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 Jauh-jauh dari Kudus Puncak gunung Puncak gunung Apa itu? Muria Yang bagian ini Ini Yang Tidak 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 Puncak Merapi Ini kontes Tepat banget Indonesia Biar semangat Biar semangat Tidak Tidak Alhamdulillah Masih satu Masih Tidak 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 suasana pengunjung masih sepi nanti diperkirakan akan membelucak di pukul 10 pagi tambah nanti sore ya karena di awal nanti yang akan dilakukan adalah proses penjurian sapi di kelas P2 kita nantikan dan kita lihat siapa saja nanti kandidatnya yang masuk ke lima besar untuk kelas penjurian di P2 sahabat karena akan ada juara baru otomatis karena juara yang lama sudah naik kelas atau juara sebelumnya sudah naik kelas yaitu si jabun dari kandang pedalaman nah di sebelah sana sedang ada si Douglas yang dibersihkan ya disikat oleh pawangnya ya cukup sekian dan nantikan liputan terbaru dari dengan jalannya kota sabi PS ini bersama channel Mamsamudra